Debat pilguk kritik urusan KJP, kini Abbas justru menuai kritik salah urus Jakarta, ditulis seluruskan di Anggawir-Gawirya dari laman siwar.com. Bapak Presiden ada tiga, tiga itu udah kerjanya udah waduh luar biasa, jadi harus kerja dan kerja. Turunan dari penanganan banjir, turunan dari tata ruang, dan tentunya bagaimana mengurai kepanjatan. Penanganan ini dari dulu sampai hilir itu harus satu garis, dan semuanya harus satu visi. Karena masterplan banjir untuk Jakarta ini sebetulnya udah ada, tahun 73 itu udah ada, harus melakukan apa-apa, ada semuanya. Jadi gak usah lah ada ide-ide baru, masterplanenya udah ada kok. Sungai semuanya dilebarkan, teknisnya pakai normalisasi, pakai naturalisasi silahkan, tapi dilebarkan. Dalam penyusuran Kali Ciliwong, nyata Kali Ciliwong yang sudah kita sepanjang 33 km, yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu kalau kita lihat aman dari luapan, tapi yang belum dinormalisasi tergenang. Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan nih Pak Menteri, karena tadi Bapak menyampaikan. Jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta, dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya. Kita sudah menyaksikan, di bulan Maret yang lalu, di kawasan kampung Melayu, yang sudah dilakukan normalisasi, itu pun mengalami banjir yang cukup ekstrim. Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk ke kawasan pesisir. Diberitakan sebagai salah urus ibu kota, Abasang Fenomenal mungkin bisa tutup mata dan telinga. Apalagi setelah langsar, dia sibuk bersafari politik. Dan kegiatan seperti itulah yang sangat dinikmatinya saat ini, rekam jejak yang dia banggakan ketika berbicara di depan pendukungnya. Rekam jejak yang dia banggakan ketika berbicara di depan pendukungnya, seperti berkebalikan dengan gambaran yang diberikan pemerhati kebijakan di ibu kota. Salah satu contoh, kesalahan urus di Pemprov DKI era Gubernur Abas adalah masalah Transjakarta. Adakah Abas memahaminya? Masalah terus menimpa bus Transjakarta, seperti kecelakaan, macet, akibat merobos perlintasan kereta api, dan sekarang bus Transjakarta mengalami mesin terbakar. Pengamat transportasi Azaz Tigor Nainggolan mengkritisi kejadian ini merupakan puncak gunung es kekacauan atau salah urus PT Transjakarta. Kata Ketua Fakta Jakarta Azaz Tigor Nainggolan, salah urus dalam mengelola bisnis layanan transportasi umum sangat jelas dan dapat dilihat dari terus terjadi masalah dalam layanan perusahaan transportasi PT Transjakarta itu sendiri. Sekarang baru disadari, mengurus ibu kota itu tidak hanya mengurus KJP saja yang rumit, melainkan nyari semua urusan yang dia justru lebih tak mampu menanganinya. Kalaupun dahulu terjadi banyak kesalahan di tataran pelaksana, maka kita evaluasinya secara lokal ya, bukan pada tataran kebijakan. Berbeda dengan era sanggah benar fenomenal, Memang ada visi yang semplak sejak masih ada di benak pemimpinnya, jadi kita mudah membalikkan serangan sang jagup ketika debat itu untuk digunakan saat ini setelah sang mantan lengser. Bagaimana mau mengurus Indonesia? Mengurus Jakarta saja yang tidak serumit negara, dia nggak mampu. Dan bukan hanya itu, melainkan cenderung mengabaikan banyak masukan yang konstruktif. Sebaliknya, justru meluluskan saran atau masukan kontroversial. Abah sang fenomenal melakukan banyak kesalahan yang mungkin tak kunjung disadarinya. Namun kita hanya menjelaskan beberapa kesalahan utama saja. Beberapa kesalahan utama adalah pangkal dari berbagai masalah. Inilah penjelasannya. Meretapkan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan gubernur sebelumnya. Kebijakan tersebut diantaranya adalah menghidupkan operasional beca, penataan pasar tanah abang yang asal-asalan, dicabutnya pagar pembatas monas, dan diperbolehkannya motor melintas di jalan Sudirmentamrin. Kebijakan tersebut diakini merupakan sebuah kemunduran. Menyerahkan pengelolaan bidang strategis kepada Sandiagauno, ini membuat Anis kehilangan kendali kepemimpinan. Sandi menjadi lebih dominan. Dukaannya, hal ini terjadi karena Sandi lebih banyak mengeluarkan uang ketimbang Anis pada saat kampanye. Sandi tidak ingin uang yang telah dikeluarkan menguap sia-sia. Sandi ingin uang tersebut kembali dengan jumlah lebih banyak, terlalu disetir oleh pendukungnya. Hal ini membuat Anis melakukan tindakan kontroversial. Di antaranya adalah menggunakan banyak uang APBD untuk suatu program, dan membiarkan premanisme di pasar tanah abang. Ada dugaan program tersebut terkait dengan kepentingan bisnis salah satu pendukungnya. Premanisme di pasar tanah abang juga sama. Ada kemungkinan, premanisme tersebut terkait dengan kepentingan pribadi salah satu pendukungnya. Tidak melakukan kajian isu lingkungan dengan baik. Akibatnya, Anis ini kesulitan mengatasi masalah polusi udara dan sampah. Masalah tersebut cukup meneguhkan warga Jakarta. Jika Anis melakukan kajian tersebut, maka kesulitan tersebut tidak akan ada. Bagaimanapun style yang sudah terbawa dari awal, tidak mudah lepas dari diri sosok ini. Boleh jadi kelak, dia pun akan mencari jawab presi yang kuat keuangannya. Dan kompensasinya, dia bersedia menjadi presiden rasa jubir karena kebijakan strategis sudah ditangani oleh pemodal. Bagaimana menurut Anda? Oh, dia suka film porno. Ya jangan dipilih. Serukan jangan pilih pemimpin suka film biru. Rizik bukannya permalukan diri sendiri. Titulnya Selesardi dari laman siwar.com Calon pemimpinnya siapapun dia. Mau dia calon presiden, mau dia calon kepala daerah, mau dia calon anggota dewan, kita lihat. Oh, dia suka film porno. Ya jangan dipilih. Oh, dia suka korupsi. Ya jangan dipilih. Oh, partai yang itu tuh musuh betul itu dengan ulama. Ya jangan dipilih. Partai yang manapun tenggelamkan. Sehingga waktu itu, ya, kasus chat mesum ini segera digelar penyidikan. Kita-kita semua geleng-geleng. Kenapa semua ini terjadi? Oh, dia suka korupsi. Ya jangan dipilih. Tapi kadron ngangguk-ngangguk. Kita heran. Kadron gak heran. Karena mungkin mereka tahu itu tidak perlu digeleng-gelengkan. Karena mungkin bagi mereka itu sebuah realita. Ngapain kita geleng-geleng? Maksudnya gitu. Ingat umur, Pak. Anak perempuan juga ada tujuh tuh katanya. Belum semuanya nikah. Tugas Anda sebagai bapak masih banyak. Usia terus bertambah. Jangan sampai kepleset lagi. Masuk bui. Lebih bermanfaat. Duduk santai di Megamendung. Ngajar ikrok. Ya, bisa juga kan? Ngajar ikrok. Atau jadi ustadz yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dan kelak dikenang sebagai ulama yang baik. Dikenal sebagai ulama yang menyejukkan. Dikenal sebagai apa ya? Teman chatting yang lucu misalnya. Rizik perlahan-lahan sudah mulai kembali ceramah di beberapa tempat. Bahkan dia juga hadir di acara reuni 212 pada 2 Desember lalu. Beberapa waktu lalu ia memberikan pandangannya mengenai pemimpin yang cocok dipilih oleh umat Islam. Di depan jamaahnya di markah syariah lewat konten Youtubenya Rizik menilai sebaiknya umat mengutamakan calon pemimpin yang baik seperti yang tidak suka menonton film biru. Rizik juga menambahkan kalau partai yang membenci ulama sebaiknya ditenggelamkan saja. Kata Rizik Jangan dipilih partai yang manapun tenggelamkan. Kalau partai tersebut merugikan Islam dan umatnya saya rasa jelas ya. Prinsip saya dari dulu tidak berubah. Jadi kita bukan melihat partai atau orangnya tapi lihat kualitasnya. Kualitasnya terhadap Islam bagaimana? Intinya Rizik meminta secara tegas untuk memilih orang baik yang ingin menegakkan kebaikan. Ia berkata Dia tidak pendusta pengingkar janji bukan pembohong dia tidak memusuhi Islam bahkan dia orang Islam taat pilih Jangan ragu kata Bibip Rizik Ini seperti lempar bumerang tapi kena kepala Rizik dengan telak ya. Mengenai pemimpin yang suka film biru apakah Rizik gak mikir dulu nih sebelum ngomong. Jauh sebelum itu Bibip kan sudah kena masalah seperti ini. Masih ingat dong dengan insiden kekerasan di Monas yang dilakukan oleh FPI Disitulah Bibip bukan hanya kena masalah besar tapi juga dipermalukan dengan sangat telak dari penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan di rumah Bibip dan markas FPI. Petugas menyita beberapa VCD serta majalah Playboy dan foto panas putri Indonesia saat mengikuti kontes Ratu Dunia. Bukti-bukti itu kemudian ditunjukkan di persidangan. Silahkan googling beritanya masih ada kok. Bibip langsung marah dan protes Bibip pun keberatan karena barang-barang yang disita di rumahnya dan markas FPI adalah barang ilegal. Rizik berkata majalah Playboy dan beberapa majalah biru itu tidak ada kaitannya dengan insiden Monas. Ini berkaitan dengan nama baik saya. Jadi saya perlu menjelaskan FPI selama ini melakukan perang terhadap parnografi dan parnoaksi yang kami kumpulkan untuk kami laporkan ke polisi. Ya silahkan nilai sendiri ya apakah kalian masih percaya atau tidak percaya? Saya serahkan kepada Anda para penonton. Kalau masih dianggap abu-abu tentu kita masih harus mengingat lagi kasus chat yang sangat heboh yang membuat Rizik mencak-mencak pendukungnya ngamuk-ngamuk hingga harus kabur ke Arab Saudi untuk menyelamatkan mukanya. Chat sumber sama titik-titik-titik Sudahlah kalian pasti sudah tahu siapa kan? Kalian juga pasti sudah membaca isi chat di screenshot yang beredar luas. Isinya bikin tahan napas dari yang biasanya hanya tahan 30 detik sampai bisa tahan 2 menit. Kasusnya sempat di SP3 tapi kemudian dicabut lagi dan sekarang masih belum ada kelanjutannya. Mungkin ini bakal dijadikan senjata pamungkas atau kartu as untuk membuat Rizik jatuh terpelanting dengan keras. Save the best for the last pada penonton mau segera dilanjutin tuh karena kasus ini akan menjadi blockbuster dan menyedot perhatian semua orang yang sudah penasaran sampai ubon-ubon. Moral sendiri saja masih belum beres masih banyak bobroknya masih banyak rapor merahnya eh tapi kok dia pede banget bicara di depan pendukungnya mengenai sosok pemimpin ideal lah dia sendiri udah ideal belum jauh dari kata ideal bib bahkan sangat gak layak apa kabar revolusi akla akhlak akhlak rizik dan pendukungnya masih banyak yang gak beres tapi sok mau mengubah akhlak orang lain ibarat tujian matematika nilai 30 tapi mau ajarin matematika ke orang lain hanya orang yang gak pernah ngaca yang berani berpikir seperti itu yang paling benar adalah jangan pilih pemimpin yang munafik dan tukang ibul ngakunya berpihak pada rakyat ngakunya janji ini itu sampai setinggi langit tapi kemudian dianggap angin sepoi-sepoi seolah mereka itu objek penipuan jangan menjadikan orang yang dengan mulut tak beradab sebagai contoh teladan yang suka maki-maki pemerintah sebut lontalonte suka mendoakan yang jahat bagi orang lain yang mendoakan bisnis orang lain bangkrut serat rezekinya kenap nyakit yang tak ada obatnya dipecat dari pekerjaannya keluarganya berantakan istrinya kabur suami kabur anak-anak membangkang aduh doa macam apa itu guys jangan sampai orang seperti ini dibela mati-matian masuk penjara berkali-kali tapi masih dijadikan teladan by the way gimana kabar tante eh bagaimana menurut anda selamat menikmati